Wisma Persebaya atau Mes Karanggayam di Jalan Karanggayam 1, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, dikabarkan dibobol dan dijarah isinya oleh orang yang belum terungkap Kamis 26 Agustus 2021. Pantauan lensa indonesia.com di lokasi tempat bersejarah bagi kesebelasan Persebaya Surabaya itu nampak kotor dan tak terurus. Di dalam mes juga terlihat porak-poranda, diduga akibat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kapolsek Tambak Sari Kompol M. Ahyar saat dikonfirmasi, pengaku belum mengetahui terkait dibobolnya Mes Karanggayam. Sementara Kanitres Krimpol Sek Tambak Sari, Ibtu Didi Iryawan mengatakan, mengingat kondisi lahan Mes Karanggayam dalam status quo, sehingga tidak ada penjagaan, hal ini menjadikan Mes tersebut dapat kebobolan. Dia juga membenarkan beberapa barang di Mes Karanggayam hilang, seperti pintu tralis besi, kusen, dan AC. Dia juga menyarankan stakeholder terkait untuk segera membuat laporan supaya polisi dapat melakukan penyelidikan. Untuk menghindari penjarahan yang semakin parah, piala dan piagam diamankan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga ke Gelora 10 November. Hingga berita ini diunggah, proses pemindahan piala menggunakan pickup yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya masih berlangsung. Lensaedonesia.com melaporkan.